Terima kasih. Nah sekarang kan kalau misalnya kita belanja ke minimarket kan udah gak dapet kantong belanjaan lagi. Jadi kita buat kantong belanjaan sendiri. Nah ini namanya mesin extruder. Kita cetak. Jenis kayak mangkok itu keranjang. Biasanya kita disini buat nyimpen-nyimpen pajangan atau bisa juga buat nyimpen buah sih. Bagaimana cara memilah sampah? Nah ini. Sampah itu terbagi jadi tiga. Organik, anorganik, dan sampah residu. Bagaimana maaf? Bisa diulangi? Mau layak bagaimana cara barang sampah menjadi uang? Oke. Bagaimana cara sampah bisa menjadi uang? Nah salah satunya adalah dengan adik-adik bisa menabung di bank sampah. Dengan cara mengumpulkan sampah-sampah yang adik-adik sudah pilah. Kemudian adik-adik bawa ke bank sampah. Jika adik-adik jadi nasabah di sana, kalian bisa menabungkan sampahnya kalian. Nanti kemudian jika terkumpul bisa dicairkan. Itu salah satu contohnya. Halo Pak, saya mau bertanya nama saya itu dari kelas 4B. Saya mau bertanya yaitu, Jadi sampah apa saja yang bisa didaur ulang? Ini sampah apa saja yang bisa didaur ulang? Ada sampah dari plastik, botol plastik, itu bisa didaur ulang. Kemudian dari kemasan plastik pun juga bisa didaur ulang. Misalnya kayak kemasan plastik, kemasan yang bekas kalian makan misalnya ciki atau biskuit, itu bisa kalian daaur ulang. Salah satunya bisa menjadi pouch bag atau tote bag. Nah disitu. Siapa namanya? Nama saya Zio. Oh Zio, ya Zio. Tanya apa tadi Zio? Sabunnya ini punya manfaatnya atau enggak? Oh iya. Nah ini. Sabun nih kalau kita lihat emang kayak makanan ya. Bukan makanan tapi Zio ini sabun yang kita buat dari minyak, minyak-minyak di lantah. Terus kita campur dengan coklat dan pewangi-pewangi makanan lainnya gitu. Nah kalau makan patih ya udah jelas. Kalau coklat buat penghalusan kulit gitu. Nama saya Aliza dari klas 5C. Kak Wak Yudi, saya ingin bertanya, cara membuat sabun minyak di lantah tadi gimana ya Kak? Sabun minyak di lantah ini gampang banget sih. Jadi kita cuma perlu ada minyak, minyak di lantah pastinya. Yang udah tapi minyak di lantahnya nih yang jangan yang terlalu hitam banget ya. Bukan sih goreng ikan atau apa. Gak apa-apa sih goreng ikan tapi jangan yang terlalu hitam banget. Yang hitam banget tuh udah. Udah bukannya gak bisa. Bisa cuma baunya udah melekat banget dan susah hilang gitu. Nah kita biasanya pakai yang 3 kali penyaringan. Yang baru 3 kali dipakai gitu. yang gak terlalu hitam lah gitu. Nah minyak, yang kita siapin bahan ini minyak, air, sama soda api. Soda api tuh bisa kalian beli di toko kimia atau di toko-toko ya shay Samaru. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Terima kasih. Terima kasih.